Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tony Holiday Di video kali ini kita akan melihat kondisi terkini dari Gilit Rawangan Hari ini hari Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023 teman-teman Saat ini saya sedang berada di area Gilit Rawangan Untuk saat ini Gilit Rawangan cuacanya mendung dan sedikit gerimis teman-teman Dari kemarin di Gilit Rawangan ini cuacanya tidak terlalu bagus teman-teman Karena di malam hari kadang hujan, di sore hari gerimis-gerimis Jadi beberapa hari ini kita tidak bisa menikmati sunset di Gilit Rawangan Karena sudah beberapa hari ini mendung di sore hari teman-teman Dan di pagi hari cukup bagus cuacanya Tapi biasanya setelah mulai sore hari teman-teman di Gilit Rawangan Mulai mendung dan juga gerimis-gerimis Dan disini juga teman-teman bisa lihat di jalan-jalan utama Gilit Rawangan ini Masih ada bekas-bekas air hujan Dan juga beberapa jalan yang menuju ke dalam itu juga masih banyak tempat yang terdapat genangan-genangan air Jadi untuk saat ini teman-teman Di Gilit Rawangan cuacanya sering hujan Terutama di sore dan malam hari Tapi dari pagi sampai siang itu biasanya cuacanya sangat bagus di Gilit Rawangan Jadi untuk snorkeling Bagusnya di pagi hari untuk saat-saat ini teman-teman Karena di pagi hari cuacanya sangat bagus Jauh lebih baik daripada di sore hari Dan semoga hari-hari ke depannya cuaca di Gilit Rawangan makin bagus Dan ini dia di jalan utama Gilit Rawangan Masih banyak wisatawan yang lalu-lalang di jalan utama Gilit Rawangan ini Dan di depan ini ada lava bar Tempatnya sangat bagus untuk berdansar ya di malam hari teman-teman Dan ini dia wisatawan-wisatawan asing yang berada di jalan utama Gilit Rawangan ini Dan masih gerimis di areal yang mendekati dermaga Gilit Rawangan ini teman-teman Jadi untuk teman-teman yang kebetulan mau berkunjung ke Gilit Rawangan dan berencana untuk snorkeling Di pagi hari sangat direkomendasi karena apalagi teman-teman yang mau snorkeling trip Untuk yang ketiga pulau Karena di pagi hari ada yang jalan juga sekitar jam 9.30 Dan itu pulangnya sekitar jam 3 sore teman-teman Karena di Gilit Rawangan itu banyak sekali tipe-tipe snorkeling Ada yang explore, ada yang biasa Ada juga yang untuk sore hari untuk sunset Tapi untuk belakangan ini tidak terlalu menarik untuk yang ke sunset teman-teman Karena cuaca tidak terlalu bagus Bukan gelombang atau apa Tapi karena namanya juga sunset Kita sangat ingin melihat matahari terbenam yang sangat indah Tapi kalau mendung Gimana caranya kita bisa melihat indahnya matahari terbenam Dan ini dia di derma pelabuhan publik Gilit Rawangan Kita akan lanjut lagi ke arah selatan Kita akan melihat kondisi terkini dari Gilit Rawangan Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gilit Rawangan Teman-teman bisa menaruh pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Mohon bantuannya untuk di subscribe Karena subscribe teman-teman sangatlah penting Untuk perkembangan channel ini ke depannya Dan di depan sini ada Sama-sama Regebar Untuk Sama-sama Regebar akan parti besok malam teman-teman Malam Minggu Dan hari ini hari Jumat dan partinya nanti malam di Sandbar Sandbar itu dari arah dermaga Gilit Rawangan Kita ke arah selatan itu sekitar kurang lebih 5 menit jalan kaki Dan kita sudah sampai di depan dermaga Gilit Rawangan Kita akan melihat lagi ke arah selatan Dan saat ini sudah jam 5 sore lebih teman-teman Jadi di pasar malam juga sudah mulai prepare-prepare untuk persiapan nanti malam Ini dia area pasar malam Gilit Rawangan Dan ini dia teman-teman Tamu-tamu atau wisatawan-wisatawan yang baru saja pulang snorkeling Karena di Gilit Rawangan dia juga ada yang berangkat siang Jadi ini tamu-tamu yang berangkat siang Untuk yang snorkeling siang itu berangkat jam 1 siang teman-teman Check-innya jam 12.30 Dan tripnya kadang pulang jam 4 kadang juga lebih teman-teman Saat ini baru jam 5 dan tamunya sudah pulang Di sini di dekat pasar malam Gilit Rawangan ini banyak sekali tempat-tempat untuk membeli oleh-oleh Sandainya teman-teman mau membelikan oleh-oleh untuk kerabat atau keluarga yang di rumah Teman-teman bisa membelinya di sana Dan kita akan lanjut lagi lebih ke arah selatan Di video kali ini kita akan lihat sampai di sekitaran Sandbar Dimana party untuk malam ini teman-teman Ini dia pesona Di sini juga ada hotel, restoran, dan spa Tempatnya juga sangat bagus Untuk makan malam juga sangat bagus di pesona Gilit Rawangan ini teman-teman Dan di depan ini ada The Jungle Ini juga bar yang selalu buka tiap malam Tapi mereka tutup sekitar jam 12 malam Maksimal jam 1 malam teman-teman Dan ini dia area Sandbar Gilit Rawangan Dimana party untuk nanti malam teman-teman Jadi bagi teman-teman yang kebetulan berliburan di Gilit Rawangan hari Jumat Partinya di Sandbar Partinya mulai rame sekitar jam 12-an teman-teman Karena sebelum jam 12 Tamu-tamu masih berpencar di banyak tempat Karena banyak sekali bar-bar yang ada di Gilit Rawangan Dan sebelum jam 12 Tamu-tamu masih sedikit di sana Sedikit di sana Dan setelah jam 12 Mereka akan berkumpul di satu tempat teman-teman Dan ini dia Iris Bar Oke teman-teman Sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih banyak untuk teman-teman Yang selalu menonton video-video di channel Tony Holiday ini Jangan lupa kalau ada pertanyaan Teman-teman taruh di kolom komentar Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!